Intro Gue Bima dan Gias masih di pulau kelapa nih guys Tapi kali ini kami bertiga mau liat kinan pulau kelapa dari ketinggian Wih, jadi makin gak sabar nih liat pemandangan dari atas Pasti keren banget Yuk, let's go Keponakan lain satu ini, hebat juga ya Bim, gak ada capeknya dari tadi Mungkin jiwa adventure-nya udah menular dari omnya bro Haha Haha, bisa aja loh Intro Untuk mendaki ke atas bukit pulau kelapa ini, trekkingnya terbilang masih muda guys Liat aja tuh Gias, semangat terus tuh View dari atas ini amazing bro Hamparan laut lepas dengan pasir putihnya Bikin mata ini jadi gak berkedih Lukisan tangan Tuhan itu emang gak ada yang nandingin Dan ini Indonesia bro Pesona alamnya emang gak ada deh yang ngalahin Dan pulau ini bener-bener tidak ada pengunjung yang lain selain kami bertiga Hmm, jadi bersabda-sabda island nih Dari Bukit Pulau Kelapa Bima MTB Gue Rika Sarsa Gue Bimario Saya Gia Seditya This is my trip My adventure Bersama Sarong Gajah Dodo Keren guys Nih kalo kalian punya momen seru kayak kita gini Boleh juga tuh fotonya di upload ke sosial media Ke Twitter Instagramnya mtma Di atmytrip Underscore myadvntf Yes, dan kalo kalian anak kecil yang suka traveling terus temuin tempat-tempat yang hot yang keren seperti ini Boleh juga di tag ke Instagramnya mtmakids at mtma underscore kyds or kids Yes See you guys Selain Pulau Kelapa Kami masih akan mendatangi beberapa lokasi keren lain yang ada disini Yaitu Pink Beach Kalo dari katanya aja udah pink Pasti yang dimasuk disini adalah pasir pantainya yang berwarna pink Wow jadi gak sabar nih Sayangnya cuaca saat kami menuju ke Pink Beach ini kurang mendukung nih guys Semoga aja gak sampe hujan badai Amin Perjalanan yang ditempu dari Pulau Kelapa ke Pink Beach ini lumayan makan waktu kurang lebih 1 jam guys Semoga aja ya pas nanti kami kesana Pink Beach nya hujan nya sudah merena Sepertinya hujan semakin besar Ombak pun semakin tinggi Makanya kita gak bisa lanjutin ke Pink Beach Wah iya nih sayang banget ya bro Padahal udah ditunggu-tunggu nih Tapi gak apa-apa yang penting keselamatan adalah nomor 1 Tuh Tuh Kalian banget Pimpin kegelam banget Tapi gak bisa kasih tau Api hujan gede Banyak gede ini semua api udah basah Bareng-bareng basah Kita nyalamutin kamera aja nih Nah ini lah Nah namanya kunyik segala Masa kita gak bisa tebak Gak bisa tebak Bener banget Nanti panas tiba-tiba badai Iya Tapi sayang banget kita balik ke Pink Beach Sayang banget Tapi udah gak apa-apa Kita harus balik lagi Iya Kita harus balik lagi ke kota Ibibah Iya Karena cuasanya bener-bener kamu ke Pink Beach Ngomong-ngomong Hujannya semakin besar nih guys Kapal kayu yang kami gunakan pun Atapnya ikutan bocor Selain atapnya yang bocor Mesin kapal kayu yang kami gunakan sekarang ini Juga sempat mati di tengah-tengah perjalanan kami menuju kotak Semoga semua masalah ini bisa cepat selesai Memang yang namanya cuaca itu Gak bisa diprediksi ya guys Yang tadinya cerah Bisa tiba-tiba mendung dan hujan besar seperti ini Meskipun kami semua gak jadi melihat indahnya Pink Beach Tapi itu semua sudah terwakilkan dengan keindahan di Pulau Kelapa Gak nyesel deh bisa kesini Mungkin memang belum jodoh kali ya guys Untuk kami datang ke Pink Beach Pokoknya next time kita harus kesini lagi Inilah persembahan terbaru dari TransTV Sebuah program yang menceritakan petualangan anak-anak dari seluruh daerah Indonesia Menceritakan kisah keseruan anak-anak daerah yang gemar bermain-main di alam Dan melakukan aktivitas yang memacu ardenalin Mau lihat keceriaan dan keseruan mereka saat berpetualang? Ini dia acara terbaru dari TransTV MTMA Kids Terima kasih Terima kasih